Seperti yang kita lihat sama-sama saya akan membuktikan hasil setekan durian yang setek durian usia dini yang benar-benar sudah 100% berhasil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya semua sahabat youtube Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun Amin Pada video kali ini saya akan membagikan cara penyambungan durian atau cara penyetekan durian usia dini yang part 2 Sekaligus saya akan menjawab pertanyaan para komentator yang sudah berkomentar Sambil kita membagikan tutorial di video kali ini saya akan menjawab komentar-komentar yang sudah berkomentar Oke kita lanjut ke tutorialnya Yang pertama kita pilih entres yang sehat tentunya ya Yang sehat seperti ini yang sudah ada mata tunasnya juga Dan kali ini saya akan menggunakan pucuk seperti ini Dan ini akan saya tidak saya potong akan saya pakai semua Nah seperti ini Seperti ini Kemudian saddlingnya atau batang bawahnya kita menggunakan usia dini juga Buat yang sudah bertanya apakah kalau batang bawahnya tidak dicabut apa bisa Itu akan lebih baik Logikanya seperti ini Yang dicabut saja bisa Bisa tumbuh dia ya Ini kan yang dicabut Yang dicabut Kemudian setelah selesai dalam pelilitan penyungkupan Kemudian kita tancapkan ke sini Ini kan hasilnya sudah 100% hasil Berhasil Kemudian yang ini juga Seperti itu Batang bawahnya kita cabut dulu Kemudian setelah kita selesai pelilitan atau penyungkupan Lalu kita tancapkan Nah logikanya seperti ini Yang dicabut saja berhasil Apalagi yang seperti ini ya Yang memang sudah benar-benar tumbuh dia Sudah subur Seperti ini ya Sudah subur Itu akan sangat lebih baik ya Itu jawaban dari salah satu komentar yang sudah berkomentar ya Lanjut Kita bersihkan daunnya seperti ini Kita bersihkan daunnya seperti ini Kita buangi daunnya Kemudian Daun atasnya kita sisakan seperempatnya ya Fungsinya buat merangsang kambium Seperti ini Kalau sudah kita sayat Si entres ya Entres kita sayat seperti ini Entresnya kita sayat seperti ini Sebentar Nah kita sayat seperti ini Lalu untuk batang bawahnya kita pangkas Sisakan sekitar setengah senti ya Dari ruas Kita sisakan setengah senti Kemudian kita Belah seperti ini Untuk yang selanjutnya kita pasangkan sedelingnya Entresnya maaf Entresnya seperti ini Ya Nah usahakan dalam pemasangan Kita harus benar-benar kulit sama kulit ketemu ya Seperti ini ya Paham sahabat ya Untuk pengikatan Kita bisa menggunakan tali karung Atau juga menggunakan plastik es Fungsinya Lilitan ini Pengikatan ini Fungsinya biar tidak geser Si entresnya Fungsinya cuma tidak geser ya Agar tidak geser entresnya Usahakan jangan sampai geser entresnya Kalau sudah kita kancing seperti ini Seperti ini Kalau sudah kita sungkup menggunakan plastik es Ya Kalau sudah kita sungkup menggunakan plastik es Maaf saudara saya Belum punya kameramen Jadi ngerekam sendiri Menggunakan tripod Seadanya Rekamnya juga pakai HP biasa HP seadanya Belum pakai handycam Atau kamera yang canggih Seperti yang teman-teman punya Nah jika sudah seperti ini Nah ini saya akan menjawab Dari salah satu komentar juga Untuk medianya Terserah Tapi kalau saya menggunakan media Abu sekambakar Kalau teman-teman tidak punya Abu sekambakar Bisa juga menggunakan tanah merah Atau tanah liat Nah Kemudian Bang Selama penyungkupan Disiram atau enggak Tentu disiram Kalau media Media Tanahnya ini kering Tentu kita siram Karena kalau kering Dia akan mengakibatkan Stekan kita mati Kering juga Kesininya Kemudian kita Teduhkan yang Yang benar-benar Aman ya Aman maksudnya Dari sinar matahari langsung Itu terhindar Terhindar Selama 22 hari Karena Durian ini Sangat rentan Sama Yang namanya Sinar matahari langsung Ketika Masih proses penyambungan Seperti ini ya Masih proses penyambungan Seperti ini Itu sangat rentan Sekali Kita lihat Yang sudah berhasil Ini yang sudah berhasil Yang beberapa Hari yang lalu Kita Saya lakukan penyambungan Dan ini dia Penyambungannya Masih terlihat jelas Ya Itu dia Penyambungannya Masih terlihat jelas Dan ini sudah Saya lakukan Batang tambahan Bagi sahabat Yang pengen tahu Caranya Untuk Memper Banyak batang bawah Bisa dilihat Atau bisa ditonton Videonya yang ini Ya Kita akan Buktikan sama-sama Setekan durian Yang Setek durian Usia dini Kita buktikan Sama-sama Yang beberapa Hari yang lalu Sudah kita upload Ini dia Sudah berhasil Kemudian yang ini Kita buka Sama-sama Alhamdulillah Sudah berhasil Juga Saudara Seperti ini Ini sudah 100% berhasil Karena dia sudah Hampir mengeluarkan daun Sudah pecah tunas Dan hampir mengeluarkan daun Kemudian yang ini juga Yang ini Yang ini Sudah mengeluarkan daun Yang ini Setekan alpukat kita Yang sudah 100% Berhasil Ini juga sudah 100% Berhasil Kemudian yang ini Sudah 100% Berhasil Dan yang ini Setekan Jambu Jamaika Yang 100% Sudah berhasil Karena sudah Meluarkan Pupus muda Kita lihat Sama-sama Nah Ini dia Kemudian yang satunya Kita buka Nah Ini dia Untuk cara Setek jambu Jamaika Buat kalian yang Pengen Setek jambu Jamaika Tonton terus Videonya Di sini Ya Jangan lupa Di like Di komen Di share Semoga Video-video Yang sudah Saya sajikan Tadi Bermanfaat Kurang lebihnya Saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat mencoba Dan semoga Berhasil Sukses Selalu Petani